Shalom, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan, Ebenezer Family kita kembali ada di dalam ibadah doa pagi saat ini. Mari kita akan berdoa untuk membuka acara kita pada saat ini. Bapak kami di dalam surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan izinkan kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Pagi ini Tuhan jama kami biar hadirat Tuhan menolong kami semuanya. Kami boleh beribadah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, kebaikanmu kami rasakan dalam hidup kami. Pujilah Tuhan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasihmu tak berkesudahan. Kasihmu tak berkesudahan. Kasihmu kekal selamanya. Haleluya, amin. Kasihmu tak berkesudahan. 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 Hosana bagi Yesus Tuhanku Hosana 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 bagi Yesus alaku Hosana Hosana Bagi Yesus Tuhanku Hosana 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 Bagi Yesus alaku Hosana 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 Bagi Yesus Tuhanku Hosana 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 Haleluya Hosana Bagi Yesus alaku Hosana 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 Bagi Yesus Tuhanku Bagi Yesus Tuhanku Bagi Yesus Tuhanku Tuhanku Haleluya 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 Hosana Hosana Bagi Tuhan Yesus ala yang besar Aleluya, Aleluya, Aleluya Hosana bagi Yesus, Hosana bagi Yesus Kami muliakan Tuhan, Aleluya, Aleluya Hosana, Hosana, Aleluya, Aleluya Muliakan nama Tuhan, Muliakan nama Tuhan Tinggikan nama Yesus, Tinggikan nama Tuhan Aleluya, 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 Aleluya Pujilah Tuhan Kami selalu merindukan agar kuasamu terus mengerjakan kehidupan kami Oh, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan Pujilah nama Tuhan, Allah yang besar Yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami Pujilah Tuhan Oh Yesus, Tuhan Yesus Engkau lah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu aku berserah Kepadamu aku berserah Kepadamu aku berserah Kepadamu aku berserah Kepada Tuhan Kepadamu aku berserah Kepadamu semua Kepadamu Kepadamu Yesus, Yesus kau segalanya bagiku Yesus, 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 Yesus kau berarti bagiku Yesus, Yesus kau segalanya bagiku Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu aku berserah Oh lah Tuhan hasrat hatiku Ku rindu menyembamu Yesus, Yesus Yesus, Yesus kau berarti bagiku Yesus, Yesus kau segalanya bagiku Kau segalanya, kau segalanya bagiku Haleluya Kau segalanya bagiku Haleluya Kau segalanya, kau segalanya bagiku Haleluya 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 Kau segalanya Haleluya 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 Kami muliakan Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Haleluya 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 Tuhan, Tuhan Yesus Segalanya bagi kehidupan kami Tidak ada yang lain Selain engkau Kau segalanya Di dalam kehidupan kami Kami percaya Kasih-Mu Tuhan Melingkupi kehidupan kami Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Ini sembah sujud kami Di hadapan-Mu ya Tuhan Engkau segalanya Di dalam kehidupan kami Haleluya 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 Hanya di dalam engkau saja Kami boleh kuat Hanya di dalam Tuhan saja Kami boleh kuat Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kau lah segalanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak dan Raja Terima kasih Tuhan 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 Exakt Tuhan Tor básicamente Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dipermuliakan ada banyak jauh serah kami yang saat ini membutuhkan jaman kuasa Tuhan keadaan apapun mereka baik di rumah maupun di rumah rumah sakit Tuhan saat ini jaman dalam nama Tuhan Yesus bilur-bilur Tuhan Yesus berkuasa menolong kami yang saat ini sedang dalam keadaan bimbang Tuhan kuatkan mereka yang saat ini di dalam keadaan tertekan angkat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus mari surah-surahku sidang jemaah Tuhan Ebenezer Family angkat hatimu angkat suaramu angkat imanmu sambil nyatakan di hadapan Tuhan Tuhan, lingkupi aku dengan kuasamu sehingga perjalanan kami akan berhasil mari berdoa di hadapan Tuhan terima kasih Tuhan lingkupiku dengan sayapmu dengan sayapmu naungiku naungiku dalam kuasamu di saat padai di saat padai bergelorang ku akan terbang bersamamu terbang bersamamu Bapak kau kau raja atas ku tenang sebab kau alaku ku tenang sebab kau alaku ku tenang sebab kau alaku ku tenang sebab ku tenang ku tenang ku aman ku aman karena kau alaku yang besar ku tenang ala yang sanggup menolong kami ku aman ku aman ala yang besar ku tenang ala yang hebat Tuhan yang perkasa haleluya pujilah Tuhan pujilah Tuhan Tuhan yang ajaib oh Tuhan Yesus penyertaanmu selalu ada di dalam kehidupan kami kami percaya sepanjang hari ini hidup kami ada di dalam tanganmu hidup kami ada di dalam pimpinan kuasamu hidup kami ada kuat oleh karena firman Tuhan yang akan menguatkan kami biarkan firman Tuhan berbicara saat ini dan memimpin hidup kami sehingga hidup kami terarah di dalam kekuatan kuasa Tuhan Tuhan Yesus ajaib firmanmu ajaib Tuhan Yesus menguasai kami mengurapi kami hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa roh kudusmu terpujilah Tuhan kami buka hati kami dan kami terima firmanmu kami jalankan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus amin puji Tuhan selamat pagi ibu bapak sudah sekalian shalom senang bertemu dengan ibu bapak sekali lagi di tempat ini walaupun ini adalah sebuah rekaman tetapi saya percaya bapak ibu firman Tuhan tetap firman Tuhan hari ini kita akan membaca sebuah ayat di dalam BPDA kita yaitu dalam lukas 12 ayat 56b yang mengatakan mengapakah tidak dapat mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini kemudian di yang ke 57 12 57 dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar kedua ayat ini menarik perhatian saya bapak ibu saat ini bukankah kita sedang mengalami sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan sampai-sampai yang lahir tahun 1950 bapak ibu saya kira sampai hari ini pun tidak pernah kita mau mendapatkan sebuah keadaan yang seperti ini bapak ibu jadi orang-orang yang lahir 1950 sampai hari ini peristiwa yang besar di tanah air kita adalah peristiwa gestapo bapak ibu gerakan komunis yang terjadi di tahun 1965 tetapi saya sempat ingat kejadian K30S ini bapak ibu tidaklah seperti sekarang yang saat ini yaitu Corona ini tidak lama hanya beberapa saat ada siaran bahwa terjadi perebutan kekuasaan melalui RRI tapi setelah itu keadaan aman-aman saja bapak ibu normal-normal saja tetapi keadaan yang kita alami sekarang bapak ibu ini keadaan yang lain sama sekali bapak ibu tadi sudah saya bacakan firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 56b dan 57 Lukas 21 51 mengatakan juga demikian bapak sebelum saya lanjut kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi bukan kataku kepadamu bukan damai melainkan bukan damai melainkan pertentangan secara terus terang bapak ibu Tuhan Yesus mengatakan hal ini dia mengatakan aku datang bukan bawa damai melainkan pertentangan bapak ibu dengan pertentangan yang ilahi seperti ini bapak kita sebenarnya banyak belajar sambil menyelam arti ayat-ayat dalam firman Tuhan bapak ibu lepas daripada semua ini bapak ibu kita saat ini sedang berhadapan dengan keadaan dimana keadaan sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa menolong bapak ibu rumah sakit penuh obat pun cari obat-obat tertentu kosong bapak ibu sampai-sampai saya ketawa bapak ibu panah dol pun ikut kosong bapak ibu dan obat cacing kombantrin pun rame diperebutkan orang bapak ibu ini satu keadaan dimana kita tidak bisa tinggal diam seperti itu bapak ibu tetapi ada firman Tuhan yang tadi saya bacakan tadi bapak ibu memang sebenarnya saat ini ibu bapak tengah diajari suatu ajaran yang ada di dalam Lukas 12.57 bapak dan mengapakah engkau juga tidak memutuhkan sendiri apa yang benar tapi sebelum itu itu saya akan mengulas sedikit tentang Lukas 12.56 mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini ini bapak ibu sebenarnya kita dituntut atau dituntut peka bapak ibu sebenarnya bapak ibu dia katakan Tuhan katakan mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini bapak ibu bukankah sekarang ini physical distancing jaga jarak itu merupakan satu tanda bapak ibu bukankah seolah-olah Tuhan mengatakan jauhilah dosa jauhi dosa jangan deket-deket dengan dosa dianjurkan juga makan makanlah yang sehat bapak ibu ini juga merupakan satu tanda bahwa kita harus mengasup diri ini tubuh ini dengan hal-hal yang baik dengan makanan-makanan yang baik bukankah juga ini merupakan tanda bahwa asuplah rohanimu dengan hal-hal yang baik yang alkitabia yang menyenangkan Tuhan bapak ibu kemudian dikatakan lagi naikkan imunitas tubuhmu bapak ibu apa artinya imunitas ini imunitas adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh sat ini yang berhasil atau yang akan menghalau sesuatu yang datang dari luar masuk ke dalam bapak ibu juga bapak ibu kalau kita naikkan imunitas dengan firman Tuhan dengan ayat-ayat dengan berdoa bapak ibu saya percaya ini pun juga sebuah contoh daripada imunitas rohani bapak ibu ketika rohani kita penuh dengan imunitas ketika tubuh ini penuh dengan imunitas bukankah kita ini menjadi sosok yang ya agak sombong lah dalam tanah kutip terlalu berani lah dan yang lain lagi suruh cuci tangan bapak ibu suruh cuci tangan mandi sering mandi dan lain sebagainya bukankah ini juga satu tanda bapak ibu bahwa tubuhmu itu harus bersih bapak ibu bener-bener tubuh ini merupakan satu baik Allah contoh kalau ketika kita mau menghadap baik Allah bapak ibu yang terutama bapak ibu adalah kesetiaan bapak ibu semua ini bukankah merujuk kepada tanda-tanda bapak ibu yang Tuhan mau bilang mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini yang kedua bapak ibu saya ingin mengulas tentang Lukas 12.57 dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar bapak ibu bapak ibu kali ini Tuhan agak tekes bapak ibu sangat tekes kita dianggap bukan lagi sebagai anak kecil kita diminta memutuskan yang benar dan mana yang salah tetapi bapak ibu tidak mudah untuk memutuskan sendiri apa yang benar bapak ibu untuk dapat memutuskan apa yang benar saya pikir bapak ibu tentunya perlu referensi suatu perbandingan setelah kita tahu bapak ibu mana yang tidak benar maka kita akan tahu apa yang benar bukankah demikian bapak ibu Tuhan luar biasa di dalam lukas sebelumnya 1251 dia katakan dengan adanya pertentangan kita dapat mempertimbangkan mana benar mana yang salah karena Tuhan datang ini bukan bapak damai sudah jelas Tuhan bilang bukan damai melainkan pertentangan tetapi luar biasa bapak ibu sekalipun ada pertentangan bapak ibu ibu bapak sekalian dapat memanfaatkan apa itu artinya pertentangan itu ketika kita tahu masuk di dalam sebuah pertentangan maka saya percaya kita pun akan dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah bukankah ini sesuatu yang luar biasa di dalam pertentangan di dalam pernyataan Tuhan saya bukan bawa damai tapi pertentangan sekalipun demikian pertentangan juga menjadi satu ke kegunaan buat kita sesuatu yang berguna bukan artinya pertentangan itu akan membuat sia-sia begitu saja berakhir dengan tidak ada artinya tidak bapak ibu tetapi banyak artinya buat kita sekalian bapak ibu bapak ibu bapak ibu saya mau sampaikan ada sesuatu yang pak kai hatu seringkali bapak ibu pak kai hatu di waktu beliau alam pak kai hatu waktu beliau masih aktif melayani diambungan dia selalu berkata struggle struggle atau berjuang 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 bapak ibu sebenarnya bapak ibu kita juga harus ngerti sudah menjadi bawaan dari kita mengapa Tuhan Yesus bisa berhasil sampai saya katakan berhasil karena dia satu-satunya yang berhasil melaksanakan kehendak Allah bapaknya di surga dengan secara sempurna bapak ibu kalau tidak ada perjuangan tidak pernah ada salib tidak pernah ada salib yang tuntas tanpa perjuangan bapak ibu dan bapak ibu perlu saya sampaikan juga bahwa kalau kita tidak bisa berjuang bapak ibu saya rasa bapak ibu kita bukan orang Kristen yang 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 berhasil dalam hal ini tanpa berjuang kita tidak bisa berbuat terlalu banyak bapak ibu nah di Amsal 19 ayat yang ke-13 dikatakan begini anak bebal adalah bencana bagi ayahnya bapak ibu saya kalau baca ayat ini teringat kepada saudara-saudara kita dimana rohani rohaniawannya 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 ketika ada anjuran yang baik dari pemerintah pun ditolak bapak ibu marah-marah ngamuk-ngamuk bapak ibu padahal maksudnya sangat baik bapak ibu sangat baik nah saya mau saya mau apa ya saya mau mungkin ini terlalu berani saya memakai kata ini kalimat ini saya mau sampaikan kepada ibu bapak bapak ibu yaitu sebuah atau yang saya namakan gaya hidup korona mungkin terlalu berani ya bapak ibu saya masih ingat bapak ibu pakai hatu seringkali bapak ibu seringkali sampaikan cerita tentang bapak temi bapak ibu bapak temi yang ada di daerah maluku bapak ibu yaitu ketika pakai hatu sering cerita mengenai cerita ini bapak ibu yaitu sayang tidak ada kertas ya bapak ibu ya mungkin saya bisa ambil ini bapak ibu ini seadanya seringkali dibikin ilustrasi seperti ini bapak ibu yaitu ada sebuah sapu tangan pak temi mengeluarkan sapu tangan dan dia pegang di ujungnya di bagian ini dipegang seperti ini bapak ibu dan bapak ibu dengan perlahan-lahan kita akan mampu mau megang seluruh bagian daripada sapu tangan ini sebuah ilustrasi yang indah bapak ibu itulah caranya kita main-main dengan dosa ah pikir cuman sekecil ini gini aja dengan gak apa-apa tetapi bapak ibu ingatlah dosa adalah sebuah sesuatu yang renyah crispy kalau orang renyah itu kan identik identik dengan makan kerupuk dosa itu renyah ingat ini gini 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 tergenggamlah semuanya nah itu sebuah ilustrasi yang luar biasa tapi bagaimana kalau saya katakan tadi gaya hidup korona bapak ibu sekarang begini bapak ibu kalau keadaan yang sudah seperti ini bapak ibu dimana keadaan sudah susah seperti ini bapak ibu saya mau sampaikan bapak ibu bagaimana kalau kita coba gantikan bapak ibu yang tadi sapu tangan dosa itu ini sekarang jadi sapu tangan yang penuh dengan kekudusan maukah kita coba memegang sedikit saja bapak ibu sapu tangan kekudusan kita pegang dikit aja bapak ibu saya tahu bapak ibu sapu tangan dosa tadi bapak ibu itu sesuatu yang renyah bapak ibu tetapi sapu tangan kekudusan ini sangat kontras bapak ibu ini luar biasa mau usaha untuk megang ini bolak balik luput bapak ibu bolak balik ceblok lagi terlepas lagi coba pegang lagi lepas lagi tetapi bapak ibu dengan perjuangan saya percaya bapak ibu kita pun akan sanggup memegang walaupun dikit saya percaya dengan perjuangan yang panjang kita lama-lama lama-lama pun bisa memegang sapu tangan kekudusan ini bapak ibu nah gaya hidup korona tidak lain adalah cobalah kita belajar bapak ibu untuk bersahabat dengan kekudusan bapak ibu kita saat ini lebih lebih gampang untuk bersahabat untuk bersahabat dengan dosa jujur saja walaupun kita kadang-kadang kita ketawa-ketawa waduh menyenangkan ya kalau ada teman-teman kita yang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka bahkan kita rasa aduh enak ya ya apa ya memang bapak kaya hatu juga ngakui bapak ibu beberapa kali dia sampaikan bapak ibu bahwa rekan hamba-hamba Tuhan yang lain mengatakan bahwa eh pak kaya hatu jangan suka kotba tentang kekudusan kesucian nanti banyak musuhnya bapak ibu dan nanti gak ada pecemaatnya bapak ibu itu saya sering kali dengar hal itu dan rupanya benar juga bapak ibu sekarang itu saya gak tau bapak ibu ada gak buku yang secara eksplisit mengatakan how to live in holiness misalnya ada saya gak tau ada gak buku yang secara eksplisit bagaimana hidup dengan kekudusan bapak ibu tidak mudah bapak ibu tetapi saya percaya bapak ibu kalau kita tidak mau mencoba hidup kudus bapak ibu belajar hidup kudus memang ini hal yang harus harus kita pelajari tidak bisa tidak harus dipelajari harus diperjuangkan bapak ibu memang untuk menaklukkan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan itu mudah bapak ibu eh sebentar aja udah penuh tapi tidak dengan halnya dengan kekudusan perlu latihan bapak ibu tetapi ketika kita sudah berhasil masuk di dalam hidup kekudusan dan kita sudah biasa melakukan hidup yang kudus bapak ibu dan konsep kekudusan udah jelas di dalam hati pikiran kita bapak ibu saya percaya bapak ibu hal kekudusan pun akan jauh lebih menyenangkan bapak ibu jauh jauh lebih menyenangkan bapak ibu saya saya kira saya tidak memperpanjang rendungan pada pagi hari ini tetapi saya percaya bapak ibu cobalah hidup dengan gaya hidup korona bapak ibu mungkin sesuatu yang asing tetapi saya percaya bapak ibu pada pagi hari ini kita akan coba mulai memikirkan kalau saja hidup dengan coba-coba tidak kudus atau masuk ke daerah dosa itu amat gampang bapak ibu saya percaya kita pun juga akan satu saat gelap oh hidup kudus pun tidak terlalu sulit hidup kudus pun juga gampang seperti kalau kita mau masuk ke daerah yang dosa-dosa tadi bapak ibu demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya kita semua diberkati Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan pun akan memberi kekuatan buat kita buat anak-anaknya yang mau mencari Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan agar Tuhan campur tangan di dalam semua perkara amin puji Tuhan Tuhan baik firman Tuhan berbicara dan mengerjakan kehidupan kita mari kita akan benar-benar yakin hidup kita hidup di dalam tangan Tuhan karena hidup kita selalu perlu akan Tuhan senantiasa mari kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan pagi ini izinkan hidup kita hidup di dalam kekuatan Tuhan ku perlu kau Tuhan terima kasih Tuhan ku perlu kau Tuhan menjama hatiku ku perlu kau Tuhan ku perlu kau Tuhan hanya engkau Tuhan menjama hatiku hanya engkau Tuhan yang ku perlu hanya engkau Tuhan yang ku perlu hanya engkau Tuhan haleluya haleluya ini doa kami Tuhan hanya kekuatan Tuhan yang kami perlukan kami berdoa syafaat pada saat ini Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menangani untuk masalah COVID dan sebagainya kami serahkan di dalam kuasamu di dalam penanganan COVID-19 ini biarlah semuanya Tuhan yang akan mengarahkan para pemimpin bangsa kami sehingga semuanya boleh teratasi dengan baik ya Tuhan dari mulai penanganan masalah virusnya ini Tuhan Tuhan akan tolong penanganan juga vaksin semuanya di dalam lindungan kasih Tuhan tolong Tuhan Tuhan berikan hikmatmu agar semua pahal ini boleh teratasi dengan baik terpujilah Tuhan Allah yang besar selama menghadapi PPKM ini Tuhan biarlah semuanya semua yang ada baik kami anak-anak Tuhan tetap hidup untuk kami boleh mentah hatinya ya Tuhan Tuhan tolong Tuhan Yesus kami yakin dan percaya virus yang ada di negara kami ini Tuhan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus nyatakan kuasamu Tuhan oh berikan kekuatan di dalam setiap kami khususnya anak-anak Tuhan imun di dalam tubuh ini untuk kami menikmati pertolongan Tuhan rasa takut yang ada biarlah Tuhan akan singkirkan biarlah Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kami kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada di muka bumi ini Tuhan tolong di Indonesia juga Tuhan tolong juga untuk gereja sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia Tuhan campur tangan biar Tuhan memberkati di Indonesia ini Indonesia penuh dengan kemuliaanmu Tuhan gereja sidang jemaat Allah dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran Tuhan pakai para pemimpin-pemimpin gereja mu Tuhan dari badan pengurus pusat badan pengurus daerah dan juga Tuhan semua gembala gembala sidang Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati kamu juga berdoa untuk gereja sidang jemaat Allah Ebenhese dan juga satelit-satelitnya gembala sidang wakil gembala majlis gereja ketua area ketua komisi ketua departemen dan juga ketua-ketua di house family kami serahkan di dalam kuasamu Tuhan Yesus nama Tuhan dipermuliakan Oh Tuhan Yesus tinggikan namamu jelas-jelas kami yang sakit Tuhan jama mereka Oh seserah ku taruhkan tanganmu di tempat dimana engkau mengalami sakit-penyakit dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang bekerja menjama pada pagi ini aliran kuasa itu memberikan kekuatan di dalam kehidupanmu terpujilah Tuhan Yesus mari sidang cemaat Tuhan angkat tanganmu untuk terima berkat daripada Tuhan Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maheran mengarahkan matanya untuk kita semuanya percayalah Tuhan Yesus beserta dengan engkau apapun yang engkau lakukan dan engkau inginkan Tuhan selalu memberkatimu kesehatan kekuatan keberkatan kebenaran daripada Allah bekerja dalam hidupmu jalanlah bersama dengan Tuhan dan jadilah berkat untuk kemuliaan nama Tuhan hari ini sampai Maranata Tuhan disusatan dua kali mari yang diberkati dan percaya katakan Amen Selamat pagi Tuhan memberkati kita semuanya Terima kasih Terima kasih